Pemirsa pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Bank Indonesia menargetkan tahun ini pedagang pasar di beberapa titik di Jabar akan mulai menggunakan kris. Hal tersebut untuk menjamin keamanan dan kepraktisan transaksi berbelanja di pasar. Pemirsa pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui pasar juara, Bank Indonesia menargetkan pedagang pasar pun akan menggunakan sistem pembayaran kris tahun ini. Menurut Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat, sudah ada beberapa pasar yang disurvey dan dalam waktu dekat penggunaan kris akan dimulai di beberapa titik pasar di Jawa Barat. Tapi yang kami lihat adalah bahwa di kiosk gas makanan juga sudah mulai. Kemudian juga, nah ini yang lagi kita kencarkan itu pasar. Jadi pasar nanti semoga nanti ya kalau kawan-kawan belanja sayur pun nggak perlu pakai tunai nanti. Nah kalau sudah terjadi seperti itu, ini keuntungan bagi dua belakang. Kita sendiri nggak perlu ribut cari receh, pedagang-pedagang itu bisa juga tidak perlu menyediakan pengembalian dan lain sebagainya. Langsung masuk ke pekerjaan di pemerintah. Jadi aman. Ini yang makanya target kita. Dan alhamdulillah ini juga kerjasama dengan peflok melalui pasar juaranya. Makanya hadung ini tadi bulik maupun sulik-bulik. Ini maupun Tunggat Talia sebagai ketuanya pasar juara. Itu juga dalam rangkaian. Jadi ini sebenarnya multi-purpose. Pada 2020 terdapat 1,3 juta merchant UMKM di Jawa Barat yang sudah menggunakan kris. Tahun ini dari target 12 juta tingkat nasional, Jawa Barat mendapat target 2,3 juta merchant yang menggunakan kris.